itu agak kuning halo assalamualaikum balik lagi di channel aku bunda isma vlog gimana kabarnya nih teman teman semua semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya amin amin ya robal alamin oke seperti biasa aku mau sharing kegiatan aku sehari-hari nah buat yang penasaran ikuti aku terus tonton sampai selesai ya jadi hari ini tuh pak suami mau buatin aku tatakan magicom ya nah ini tatakannya bisa dipakai buat magicom dan juga bisa dipakai buat tatakan panci nah alas meja kompor kami itu kan dari karpet ya karpet lantai nah itu kami jadikan alas meja kompor nah itu kalau ditaruh panci yang panas gitu kan dia bisa melepuh gitu bisa keriting jadi biar mengantisipasi enggak terlalu banyak yang melepuh dan keriting itu suami buatin tatakan tatakan atau alasnya ya teman teman tatakan ini ada ya teman teman di shopee kalau teman teman mau beli ada juga ya di shopee nah ini aku enggak beli di shopee ya teman teman ini asli pak suami yang buatkan nah mumpung pak suami ini bisa buatkan tatakan ini kan ya dibuatkan kemarin tuh aku bilang sama suami tuh minta tolong dibuatkan tatakan gitu kan daripada beli lagi pula kayunya ada di rumah dan juga daripada kayunya itu enggak kepake yaudah dibuatkan tatakannya sama pak suami nah ini tatakannya udah dibuat sama pak suami ini kita menggunakan paku angin ya teman teman paku angin atau tenaga angin air nailer nah ini udah mau kita cat ya kan nah ini pak suami lagi buka kalengnya nah ini pelitur dicampur thinner supaya encer atau tidak terlalu kental catnya nah ini kita campur ya kita campur dengan thinner nah ini catnya kita menggunakan cat warna coklat sawo ya teman teman sebenarnya mau cari warna rotan gitu warna kuning rotan tapi di toko nya itu lagi enggak ada lagi habis jadi yang ada itu warna coklat sawo yaudah jadi diambil lah sama pak suami itu warna coklat sawo nah ini kita mulai pengecatan nah ini tatakannya dicat menggunakan kuas ya teman teman setelah depan kita cat lalu belakangnya juga kita cat ya jadi dia satu nada warnanya depan dengan belakang itu satu warna pengecatan itu juga enggak bisa asal-asalan ya teman teman jadi kalau udah satu kali kita kuas kan tatakannya jadi kalau seandainya kurang tebel itu kita ulangin lagi jadi bagian mana yang rasanya tuh kurang tebel nah itu kita ulangi lagi catnya nah ini tatakan satu udah selesai kita cat lagi tatakan satunya lagi nah ini kita cat pakai kuas ya teman teman masih menggunakan kuas nah ini kita cat berulang ulang sampai warna yang kita inginkan itu sampai mendapatkan warna yang kita inginkan nah oke seperti yang pertama tadi ya mengecatnya itu dari depan sampai belakangnya juga nah kayaknya ke lucu ya kalau seandainya bawahnya itu enggak dicat itu kan jadi ya kita cat aja bagian belakangnya itu nah kalau bagian belakang ini ngecatnya itu enggak usah terlalu tebel-tebel lah karena dia kan juga tertutup ya kan jadi ya udah satu kali aja udah enggak apa-apa oke udah selesai nah ini tatakannya mau kita pasang ke dapur nah ini kita coba untuk alas magicom tuh sesuaikan karena tadi kan memang buatnya itu kan udah diukur ya sama magicomnya itu diameternya berapa jadi udah pas lah dia itu jadi dia enggak kebesaran dan juga enggak kekecilan ini ya aku putar-putar kayaknya bingung juga ya gimana ya oh kayaknya sih sejajar aja gitu ya kan kayaknya lebih bagus ya udah aku ubah lagi posisinya nah ini kayaknya seperti ini aja dia udah oke nah ini aku taruh kembali peralatan perintilan dapurnya oke nah jadi lebih bagus karena itu nampak kan teman-teman karpetnya itu dia keriting ya karena kan magicom ini kan dia mengeluarkan uap yang panas jadi dia mungkin terkena ya kan karpetnya itu kadang juga kalau panas itu kan magicomnya mau masak nasi gitu buru-buru lupa gitu kan asal taruh aja tuh magicomnya itu kan panas jadi asal taruh aja tuh di atas karpetnya itu kan jadi ya kayak gitu deh keriting-keriting gitu karpetnya tuh hasilnya bagus kan nah oke teman-teman kalau seandainya mau pakai kayu ya lebih usul itu recommended itu pakai kayu pinus ya karena kalau pakai kayu pinus itu kayunya tuh lebih berserat nah seratnya itu serat kayunya itu lebih menonjol nah kalau kayu yang aku pakai ini dia kayu sungkai nah tuh seratnya itu kan kurang menonjol gitu kan tapi ya begini aja udah alhamdulillah tapi memang ya kalau pakai kayu pinus itu kan lebih mahal ya kan tapi pakai kayu yang ada aja udah alhamdulillah makasih pak suami udah buat kan alhamdulillah hirobil alamin nah oke teman-teman terima kasih banyak yang udah mengikuti kegiatan aku hari ini terima kasih banyak jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya videonya oke sampai ketemu di next video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati